Menpanerbi Abdullah Aswar Anas tanggapi soal rumah mewah Menteri di IKN. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpanerbi Abdullah Aswar Anas menanggapi soal mewahnya rumah Menteri di Ibu Kota Nusantara, IKN. Menurut Anas, rumah Menteri di IKN justru lebih kecil dibanding dengan rumah dinas Menteri di kawasan Widya Chandra, Jakarta. Dilansir dari Kompas.com, hal ini dikatakan Anas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 26 Februari 2024. Justru menurut saya rumah Menteri yang sekarang lebih kecil dibanding rumah Menteri yang di Jakarta, lebih kecil, kata Anas, Senin. Ia menuturkan, bukan hanya luas tanahnya yang lebih kecil dibanding rumah dinas Menteri di Jakarta. Melainkan juga luas bangunan yang dibangun di atas tanah tersebut. Saya enggak ngomong mewah apa enggak, tapi ukuran rumah Menteri yang sekarang di IKN lebih kecil dibanding ukuran rumah Menteri yang sekarang di Jakarta, jelas Anas. Sebelumnya diberitakan, sebanyak 36 rumah tapak Menteri sedang dalam proses pembangunan di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara, Kalimantan Timur. Rumah dinas para Menteri ini dibangun dengan mewah dan dilengkapi perabot rumah tangga yang cukup lengkap. Proses pembangunan rumah tapak Jabatan Menteri di IKN per 8 Februari 2024 sudah mencapai 78 persen. Nantinya di bulan Juli 2024, rumah dinas ini mulai dicoba untuk ditinggali. Rumah tapak Jabatan Menteri di IKN ini diproyeksikan rampung sebelum 8 Juni 2024. Teknologi Smartome atau rumah pintar adalah salah satu fitur paling menonjol yang ada pada rumah tapak Jabatan Menteri, RTJM, tersebut. Teknologi Smartome ini tidak sebatas pada instalasi kamera pengintai alias closed circuit television, CCTV, melainkan juga keseluruhan aktivitas yang memudahkan kehidupan penghuninya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.